Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Di dunia barat guys, hari Jumat tanggal 13 alias Friday the 13th, diakiri sebagai hari yang dapat menimbulkan kesialan. Kenapa? Banyak peristiwa mengerikan di dunia ini yang juga terjadi di hari Jumat tanggal 13. Nah sekarang kita akan bahas deh peristiwa mengerikan apa aja yang pernah terjadi di tanggal 13. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, jangan lupa like dan nyalakan juga loncengnya ya, biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, pengeboman Istana Buckingham tanggal 13 September 1940. Seperti yang dilaporkan New York Daily News, selama Perang Dunia Kedua, pasukan Jerman mengebom Istana Buckingham pada tanggal 13 September 1940. Bom-bom tersebut menghantam istana dan kapel. Lebih menakutkan lagi, Raja dan Ratu sama-sama berada di kediamannya saat penyerangan terjadi. Tapi meskipun peristiwa ini menimbulkan trauma, Ratu Elizabeth menyatakan dia merasa senang loh dengan peristiwa ini. Kok bisa ya? Katanya nih, sekarang dia jadi bisa deh melihat wajah East End. Wah ada-ada aja ya Bunda Ratu. 2. Pandemi COVID-19 Ditemukan di Amerika Serikat tanggal 13 Maret 2020 Yap, kalau kita baca-baca lagi berita di tahun lalu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 13 Maret 2020 mengumumkan keadaan darurat nasional di negara tersebut. Akibat pandemi COVID-19. Nah, kamu sendiri pernah gak ngalamin hal-hal yang lebih menakutkan dari ini di tanggal 13? Boleh deh ceritain di kolom komentar ya. 3. Kematian Tupak Syakur Di tanggal 13 September 1996 Kalau kamu anak 90-an yang suka dengan lagu-lagu hip-hop dan R&B, pasti tahu deh sama Tupak Syakur. Penyanyi satu ini gak cuma legend saat dia masih hidup, bahkan hingga kematiannya pun masih menduai misteri. Pembunuhan Tupak Syakur adalah salah satu kasus yang belum terpecahkan sampai hari ini guys. Beberapa sumber mengatakan Syakur dihabisi oleh temannya sendiri, Syuk Knight. Sedangkan sumber lain menyebut, pembunuh Syakur adalah Christopher Wallace alias Notorious B.I.G. Karena faktanya, Syakur ditembak 4 kali pada tanggal 7 September 1996 di Las Vegas. Dan 6 hari kemudian, tepatnya tanggal 13 September di hari Jumat, dia meninggal dunia karena 4 peluru yang bersarang di tubuhnya. 4. Tenggelamnya Kapal Pesiar Costa Concordia di Januari 2012 Kapal Costa Concordia tenggelam pada tanggal 13 Januari 2012. Kalau menurut Vanity Fair, kapal ini adalah kapal penumpang terbesar yang pernah karam. Hampir 2 kali lipat dari jumlah penumpang kapal Titanic. Sebanyak 32 orang meninggal dunia, dan kapten kapalnya dijatuhi hukuman karena kelalaian di tahun 2015. Kita lanjut di urutan kelima, hujan dan banjir yang menghantam Kansas di tanggal 13 Juli 1951. Di tanggal 13 Juli 1951, negara bagian Kansas dilanda hujan dengan curah lebih dari 63 cm. Kota Manhattan, Lawrence, dan Topeka paling berdampak. Dan lebih dari 2 juta hektar tanahnya rusak akibat banjir. Badai juga mempengaruhi tangki minyak, beberapa tangki terbakar dan meledak. Ada juga guys, penumpang yang terjebak di kereta selama 4 hari. Banjir pun mencapai 1,2 meter hingga 2,7 meter. Orang-orang Kansas menyebut peristiwa ini sebagai Jumat Hitam atau Black Friday. 6. Kecelakaan pesawat di Pegunungan Andes di bulan Oktober 1972 Pesawat Uruguayan Flight 571 yang bertolak menuju Chile harus mendarat darurat di Pegunungan Andes pada tanggal 13 Oktober 1972. Beberapa hari berikutnya, para penumpang yang selamat terpaksa bertahan di badan pesawat dan mengonsumsi daging penumpang yang sudah meninggal. Upaya penyelamatan dihentikan 10 hari setelah kecelakaan pesawat. Tapi anehnya, sekitar 72 hari kemudian, dua pria memberi tahu aparat bahwa ada 16 orang lain yang selamat dan terperangkap di Pegunungan. Nah loh, gimana caranya ya mereka bisa selamat? Keluarnya lewat mana tuh? Masa iya nggak ada yang lihat? 7. Kecelakaan pesawat di Rusia Tanggal 13 Oktober 1972 Di hari yang sama dengan kecelakaan pesawat Uruguayan Flight 571, pesawat Aeroflot 217 jatuh saat mencoba mendarat karena cuaca buruk. Seluruh penumpang pesawat Aeroflot 217, 174 orang, termasuk 10 awak kabin, meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Penyebab kecelakaan nggak pernah diketahui sampai sekarang. Dan beberapa pihak menduga pesawat ini jatuh karena tersambar petir. Hmm, kalau menurut kamu kira-kira ada kemungkinan lain nggak sih penyebab jatuhnya pesawat ini? 8. Angin Topan Bola Menghantam Bangladesh di November 1970 Badai Topan Bola resmi berakhir pada tanggal 13 November 1970. Tapi efek badai masih terasa setelahnya. Bayangin guys, angin topan ini merupakan badai mematikan di Teluk Benggala. Jumlah korban tewasnya diperkirakan antara 150.000 sampai 550.000 jiwa, menurut NBC News. Sementara itu, Hurricane Science melaporkan distrik tertentu di Bangladesh mengalami pengurangan populasi lebih dari 45 persen. 9. Kota Buffalo dilanda badai salju aneh, tanggal 13 Oktober 2006 Peristiwa badai salju yang melanda bagian barat New York setinggi 61 cm terjadi dari tanggal 12 sampai 13 Oktober 2006 lalu. Oleh masyarakat setempat, peristiwa ini disebut Oktober Surprise. Lebih dari 300 ribu orang dibiarkan hidup tanpa listrik. Dan ribuan pohon tumbang. Gubernur New York lalu menyatakan keadaan darurat untuk wilayah Buffalo ini. Nah guys, itu dia 9 peristiwa mengerikan yang terjadi pada Jumat tanggal 13. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!